Marcelino tetap pulang walau tak fit, Saine Patinama bakal terlambat Dua pemain timnas Indonesia di Eropa, Marcelino Ferdinand dan Saine Patinama dipastikan akan berangkat ke Jakarta untuk bergabung saat lawan Brunei Darussalam Timnas Indonesia berkekuatan 26 pemain untuk melawan Brunei Darussalam pada ajang kualifikasi Piala Dunia Putaran Pertama Dua pemain yang berkarier di Eropa, Marcelino Ferdinand dan Saine Patinama dipastikan bakal datang ke Jakarta untuk bergabung dengan timnas Indonesia Namun dua pemain ini punya kendala dengan kondisi masing-masing Untuk Marcelino, klubnya di Belgia KSMK De Inse merilis status sang pemain sedang dalam masa pemulihan pasca cedera hamstring KMSK De Inse memang memberi program khusus Marcelino berlatih di gym Apakah ini sinyal bila De Inse tak mengizinkan Marcelino main saat lawan Brunei? Bisa jadi hanya pelatih timnas Indonesia Sintayong yang bakal memutuskan Marcelino main atau tidak Meski demikian asisten Sintayong, Nova Arianto memastikan Marcelino bakal tetap datang ke Jakarta Sementara itu Saine Patinama dipastikan akan datang terlambat bergabung ke timnas Indonesia Ia baru bermain dengan klubnya Viking FK Saine bakal langsung bersiap menuju Jakarta, ia bakal melahap penerbangan selama 22 jam Kondisi ini membuat Saine berpeluang baru bergabung dengan timnas Indonesia setelah satu hari tim Garuda melakukan CCHE Padahal tim asuhan Sintayong diminta berkumpul untuk memulai persiapan pada Senin 9 Oktober Saine Patinama berharap pengorbanannya tidak sia-sia untuk timnas Indonesia Minta Sintayong kabulkan satu permintaan Back timnas Indonesia Saine Patinama akan berjuang keras untuk mendapatkan menit bermain bagi skuad Garuda Seperti diketahui skuad Garuda akan menjalani duel lawan Brunei Darussalam pada ajang putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Namun jelang laga itu Saine harus menghadapi masalah yakni terkait kebugarannya sebelum bergabung di TC yang mulai digelar pada 9 Oktober Saine Patinama mengakui masih belum bisa memastikan apakah dia bisa pulih dan membela skuad Garuda nantinya Pasalnya penerbangan dari Norwegia menuju Jakarta akan membutuhkan waktu 22 jam Dia bergerak menuju tanah air pada 8 Oktober Kondisi ini membuat Saine berpeluang baru mengikuti latihan pada 10 Oktober Meski tidak dalam kondisi fisik yang ideal, pemain asal Viking FK ini berharap tetap bisa mendapatkan menit bermain Menurutnya Sintayong akan memberikan penilaian yang objektif untuk semua pemain yang berada di lapangan Namun dia akan berjuang keras di latihan agar bisa membantu skuad Garuda di pertandingan nanti Setelah membela skuad Garuda di leg kedua melawan Brunei Darussalam Saine akan bergegas kembali ke Norwegia Dia rencananya akan pulang pada 18 Oktober mendatang Hal ini sangat krusial karena memiliki pertandingan pada 22 Oktober bersama Viking FK melawan Tromsol IL di lanjutan Liga Norwegia Marcelino Ferdinand diragukan tampil, waktunya Sintayong debutkan Wonder Kid Anyar Timnas Indonesia Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dihadapkan pada pilihan sulit jelang duel kontra Brunei Darussalam di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Jelang TC Squad Garuda masalah datang tepatnya untuk lini tengah Timnas Indonesia Posisi gelandang serangan jadi sektor yang diprediksi akan banyak memunculkan kejutan Masalah bermula setelah Sintayong merilis daftar 26 pemain skuad Garuda untuk pertandingan melawan Brunei Darussalam Dari daftar tersebut ada Marcelino Ferdinand yang dipanggil untuk laga ini Hal ini jadi sorotan karena Marcelino masih menjalani cedera bersama KMS KD Inse Akibat cedera tersebut dia absen dalam beberapa pertandingan di klubnya Menariknya De Inse seolah memberikan sinyal bahwa Marcelino tidak bisa bermain untuk Timnas Indonesia Melihat dari daftar pemain yang tersedia di posisi gelandang selangan diisi oleh Arkan Fikri dan Riki Kambuaya Menarik untuk menunggu Sintayong memilih pemain yang akan mengisi posisi tersebut Namun diprediksi Sintayong akan cenderung memberikan tempat kepada Arkan Fikri Arkan Fikri sudah diuji di kualifikasi Piala Asia U23 lalu Dia bermain penuh dan tidak tergantikan saat skuad Garuda Muda melawan Timnas U23 Taiwan dan Timnas U23 Kyrgyzstan Hasilnya dia mampu menjawab kepercayaan tersebut dengan penampilan yang solid Bakat Arkan sudah diincar oleh Sintayong cukup lama Sint sudah memantau Arkan sejak di Timnas U20 Indonesia dan pemain tersebut sudah merasakan didikan kerasnya setelah TC panjang skuad Garuda Nusantara Kondisi ini memberikan Arkan Fikri Kanz yang besar untuk debut di Timnas Senior Namun kesempatan tersebut tidak akan dia dapatkan dengan mudah Riki Kambuaya merupakan pemain yang berpengalaman dan sudah merasakan 28 caps bersama skuad Garuda Musim ini dia juga tampil meyakinkan dan bermain dalam 13 pertandingan di Liga 1 musim ini bersama Dewa United Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih